Ada satu cara agar kamu lebih mudah bikin kontenmu viral adalah dengan menggunakan negative hook. Masalahnya negative hook itu kayak gimana sih? Dan kenapa negative hook itu lebih mudah viral dibandingkan yang lain? Akan kita bahas di video ini, tapi sebelum itu kembali lagi teman-teman bersama saya, Syo Andreas, dari Upgraded.id, Media Belajar Digital Marketing, Digital Energy, dan Digital Automation untuk tingkatkan offset bisismu. Hari ini kita akan bahas apa itu cara membuat konten viral dengan negative hook dan kenapa negative hook itu bisa lebih mudah viral. Jadi saya akan langsung masuk ke layar laptop saya saja teman-teman karena teknis seperti ini lebih mudah untuk jelasin via PBT seperti ini. Jadi buat teman-teman di sini yang belum pernah tahu negative hook itu apa, saya akan kasih beberapa contohnya teman-teman. Jadi dari contoh akun-akun yang subscribernya banyak sampai yang nggak terlalu banyak, di bawah 10 ribu, di bawah 10 ribu. Jadi dari GadgetIn jelas ya, kalau teman-teman lihat GadgetIn dengan subscriber kayaknya jutaan ya, atau pulang juta, saya juga lupa. Itu dia bilang, jangan ragu buat beli HP ini, views-nya 1,4 juta. Ini, stop beli HP baru, kapan harus ganti HP? Views-nya 973 ribu, 6 bulan lalu. Atau ini, dari Kak Daniel Bohendra. Ini kayaknya kalau saya nggak salah, beliau subscribernya masih di bawah ratusan ribu, di bawah puluhan ribu kalau saya nggak salah. Itu views-nya 109 ribu teman-teman dengan headline, jangan beli mobil sebelum dengar rahasia ini. Jadi bukan hanya dari channel Gadget aja, tapi dari industri ya, industri otomotif. Itu juga menggunakan negative hook dan views-nya juga lumayan teman-teman ya. Nah, jadi bisa beberapa konten yang saya temukan juga, teman-teman, bukan hanya di mesin mencari, tapi di konten TikTok yang kita pernah coba, teman-teman, walaupun ini udah cukup lama ya, kita belum update lagi. Ini views-nya 270 ribu. Nah, cara mencuri followers Instagram orang lain. Nah, ini waktu itu saya sengaja ketest, teman-teman. Kenapa headline-nya bukan cara mendapatkan followers Instagram, tapi saya ngetest pakai kata-kata yang lebih negatif ya. Cara mencuri followers orang lain dan ya lumayan views-nya, 270 ribu teman-teman ya. Jadi, ya karena saya melihat bahwa market di TikTok itu kayaknya, kayaknya ya, asumsir saya lebih suka hal-hal yang negatif ya. Jadi, lebih mudah viral ya, dan terbukti kan. Terus, ini, jangan nulis broadcast WA kayak gini. Ini nggak terlalu sih, tapi lumayan kayak. Hindari menggunakan kata-kata ini. Jadi, kata-kata kayak negasi ya, kayak larangan, kayak tidak, jangan, bukan, stop. Itu lebih mudah viral. Itu biasa kita sebut dengan negatif vote. Nah, kenapa ini benar-benar bisa viral? Jadi, bukan dari asumsi saya aja, teman-teman. Tapi, ada sebuah riset yang saya kutip ya, dari ini, social media today. Kalau teman-teman bisa lihat, itu teman-teman nanti bisa cek di link ini ya. Jadi, dia bilang bahwa, menurut data dari news tadi, mereka menganalisa 105 ribu lebih varian story headline ya, dari aportif.com. Dan story menggunakan negatif terms ya, itu lebih dapat banyak klik. dibandingkan positif yang menurunkan adjustment ya, berdasarkan respon dari pengguna. Jadi, kalau kita lihat, teman-teman, berdasarkan data ya. Hah? Oh, nggak bisa terbuka. Nanti coba kita kasih link terbarunya ya, kalau misalkan teman-teman pengen. Oh, bentar. Saya coba lihat ya. Social media today negative book. Saya nggak lupa, teman-teman. Nanti, kalau misalkan teman-teman mau, teman-teman komen aja. Nanti coba kita perbarui linknya ya. Jadi, kalau kita lihat, teman-teman, dia melakukan beberapa riset, teman-teman. Dan dari beberapa riset itu, saya melihat bahwa, oh, ternyata, hukum yang negatif itu lebih gampang viral. Berdasarkan ini, kalau kita lihat dari ini, dia risetnya global ya. Jadi, nggak hanya di Indonesia saja, mungkin di luar negeri, dia juga riset secara keseluruhan. Dan dia menemukan bahwa, orang-orang itu memang lebih suka atau lebih cenderung menyukai headline-headline atau lebih gampang ter-trigger lah, lebih gampang kepancing dengan headline-headline yang berupa kata-kata negatif. Dan itu berdasarkan riset juga. Jadi, beberapa negatif book yang teman-teman bisa pakai untuk konten-konten teman-teman, itu contohnya misalkan seperti ini. Jangan bikin konten sebelum kamu tahu tiga hal ini. Teman-teman kan bisa aplikasikan ini dan teman-teman bisa amati dia sudah modifikasikan. Misalkan, apa ya, misalkan, jangan mulai nyetir mobil sebelum kamu tahu tiga hal ini. Atau, jangan beli mobil sebelum kamu tahu tiga hal ini. Atau, jangan beli iPhone 15 sebelum apa. Itu kan beberapa negatif book yang teman-teman nanti bisa open sesuai konteks teman-teman. Terus, nggak nyangkah ternyata bikin konten viral itu semudah ini. Negatif booknya di mana di sini? Tidak nih, kata negasi. Jangan juga, ini kan kata negasi. Atau, stop nonton video ini kalau kamu nggak mau kontenmu viral. Ini beberapa konten yang saya sering temukan di medsos. Atau, misalkan biasanya RGA, silakan scroll aja video ini kalau kamu nggak mau apa. Jadi, itu beberapa pola-pola negatif book yang teman-teman bisa aplikasikan juga untuk konten teman-teman. Untuk industri apapun, menurut saya sih, bisa-bisa aja dipakai. Kecuali, biasanya, kalau teman-teman lihat kayak brand-brand luxury, brand-brand mewah, itu kan mereka nggak pernah pakai negatif book kan. Ya, itu beda kelas. Tapi kalau misalkan, teman-teman untuk industri yang umum-umum aja, menurut saya sih, ini beberapa negatif book, teman-teman bisa pakai. Jadi, ini ada beberapa template negatif book yang biasanya saya pakai, teman-teman, dan biasanya content creator pakai yang saya temukan, itu adalah jangan plus apa yang mereka lakukan sebelum apa. Contoh, jangan mulai lari pagi sebelum kamu tahu hal apa. Itu kan aktivitas yang mereka ingin lakukan. Disesuaikan dengan konteks informasi yang teman-teman ingin sampaikan. Contoh, nggak plus emosi terkejut, plus info yang kamu sampaikan. Kayak tadi kan. Nggak nyankah, ternyata ini, ini, ini. Atau, stop kebiasaan mereka kalau kamu mau apa. Jadi, misalkan, contoh ya, stop minum air putih di pagi hari kalau kamu nggak mau apa. Nah, contohnya seperti itu. Jadi, memang kelihatannya kayak clickbait banget, teman-teman. Tapi kalau menurut saya sih, pastikan informasinya jangan clickbait ya. Jadi, harus sesuai dengan konteks yang teman-teman ingin sampaikan. Jangan hanya clickbait aja. Membuat headline yang curiosity boleh, tapi kalau clickbait, dia keserankan ya. Dan curiosity sama clickbait beda ya. Kalau curiosity itu membuat penasaran, tapi isinya tetap relevan dengan judulnya. Kalau clickbait membuat penasaran, tapi isi nggak relevan dengan judulnya. Ya. Nah, ini saya kasih beberapa bonus buat teman-teman yang teman-teman bisa coba nanti ya. Kata-kata yang teman-teman bisa pakai untuk negative book teman-teman. Jadi, yang pertama kayak jangan. Itu kata negasi ya. Tidak. Bukan. Kesalahan. Misalkan apa. Ini dia kesalahan pemula saat belajar copywriting. Contohnya kayak gitu. Waspada. Hati-hati. Bahaya. Yang berupa kata-kata yang menakut-nakuti. Itu biasanya yang berupa negatif. Ya. Jadi, ini beberapa yang teman-teman bisa pakai. Dan teman-teman silahkan coba. Teman-teman silahkan diaplikasikan. Kalau teman-teman nanti sudah aplikasikan, coba diskusi di kolom komen. Ya. Dan kurang lebih teman-teman itu aja di video ini. Semoga membantu dan bermanfaat buat teman-teman. Kalau ada pertanyaan, silahkan terus di kolom komen. Dan pastikan teman-teman subscribe channel ini. Dan plus aktifkan loncengnya untuk dapatkan informasi terbaru seputar digital marketing, digital technology, dan digital automation untuk tingkatkan offset business. Itu aja di video ini. Sampai jumpa di video yang lain.